Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tengku Muhammad Daud Bere adalah salah satu tokoh ulama besar Aceh Bersama ulama lain pada zamannya Ia berjuang mengibarkan dan menegakkan panji-panji Islam di bumi Aceh Sebagaimana yang pernah dituturkannya kepada Boy R. Compton dalam sebuah wawancara Anda harus tahu kami di Aceh ini punya sebuah impian Kami mendambakan masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda pada masa Aceh menjadi negara Islam Di zaman itu pemerintahan memiliki dua cabang yaitu sipil dan militer Keduanya didirikan dan dijalankan menurut ajaran agama Islam Pemerintahan semacam itu mampu memenuhi semua kebutuhan zaman modern Sekarang ini kami ingin kembali ke sistem pemerintahan semacam itu Tengku Muhammad Daud Bere dilahirkan pada 15 September 1899 Di sebuah kampung bernama Bere, daerah Kemangan Kabupaten Aceh Pidi Kampung Bere adalah sebuah kampung heroik Islam Sama seperti kampung Tiro Ayahnya seorang ulama yang berpengaruh di kampungnya Dan mendapatkan gelar dari masyarakat setempat dengan sebutan imam Atau imam Bere Tengku Daud Bere tumbuh dan besar di lingkungan religius yang sangat ketat Ia tumbuh dalam suatu formative age dan syarat dengan nilai-nilai Islam Dimana hampir saban maghrib hikayat perang sabil dikumandakan di setiap menasah atau masjid kampung Ia juga memasuki masa dewasa di bawah bayang-bayang keulamaan ayahnya yang sangat kuat Mengilhami langkah hidupnya kemudian Orang tuanya memberi nama Muhammad Daud Dua nama Nabiullah yang diberi kitab Al-Quran dan kitab Zabur Dari penamaan ini sudah terlihat Sesungguhnya yang diinginkan oleh orang tuanya Adalah bila besar nanti Ia mampu menggantikan posisi dirinya sebagai ulama Sekaligus sebagai mujahid yang siap membela Islam Karena itu pada masa-masa usia sekolah Ayahnya tidak memasukkan beliau ke lembaga pendidikan resmi yang dibuat oleh Belanda Seperti Pox School atau His Namun lebih mempercayakan kepada lembaga pendidikan Yang telah lama dibangun ketika masa kerajaan Islam dahulu Semodel dengan Dayah atau Zawiyah Yang menjiwai ayahnya adalah semangat anti Belanda atau penjajah Yang masih sangat kuat Apalagi ketika itu Aceh masih dalam suasana perang Dimana gemah hikayat perang sabil masih nyaring di telinga masyarakat Aceh Dalam pusat pendidikan semacam ini Daud ditempa dan dididik dalam mempelajari tulis baca huruf Arab Pengetahuan agama Islam seperti fikih, hadis, tafsir, ta'uf, mantik dan sebagainya Pengetahuan tentang sejarah Islam Termasuk sejarah tata negara dalam dunia Islam di masa lalu Serta ilmu-ilmu yang lainnya Dari latar belakang pendidikan yang diperolehnya ini Tidak diasingkan lagi Merupakan modal bagi keulamaannya di kelak hari Sekalipun tidak mendapatkan pendidikan Belanda Namun dengan kecerdasan dan kecepatanannya dalam berpikir Beliau mampu menyerap segala ilmu yang diberikan kepadanya itu Termasuk bahasa Belanda Kebiasaannya mengkonsumsi ikan Yang merupakan kebiasaan masyarakat Aceh Telah mampu membuatnya menjadi mampu dalam belajar cepat atau quicklaner Kemampuan yang luar biasa ini Sebagian besar karena ia merasa menuntut ilmu adalah kewajiban Maka belajar tentang segala sesuatu Dipersepsikannya hampir sama dengan mendirikan sholat Dalam usia yang sangat muda yaitu 15 tahun Ia sudah menguasai ilmu-ilmu Islam secara mendalam Dan mempraktekannya secara konsisten Dengan segera pula ia menjadi orator ulung Sebagai singa podium Ia mencapai popularitas yang cukup luas Sebagai salah seorang ulama di Aceh Karena itu beliau mendapatkan gelar Tengku di Bere Yang kemudian orang tidak sering lagi menyebut nama asli beliau Tetapi nama kampungnya saja Ketenaran seorang tokoh di Aceh Senantiasa melekat pada karisma kampungnya Kampung adalah sebuah entitas politik Yang pengaruhnya ditandai dengan tokoh-tokoh perlawanan Dari kenyataan ini Seseorang yang terlahir dari sebuah entitas resisten Tidak akan pernah berhenti melawan sebelum cita-citanya tercapai Kendatipun pihak lawan menggunakan Segala daya dan upaya Untuk membungkam perlawanan tersebut Untuk membungkam dan memadamkan perlawanan Muslim Aceh Belanda atas saran Snog Hurugronje melakukan pengaburan konsep tauhid dan jihad Belanda membuat aturan pelarangan berdirinya organisasi-organisasi politik Islam Restriksi ini membuat para ulama Aceh Berang dan ingin mengadakan pembaruan perjuangan melawan penjajah Belanda Maka atas inisiatif beberapa ulama yang dipelopori oleh Tengku Abdurrahman Dibentuk sebuah organisasi yang bernama Pusa Persatuan Ulama Serur Aceh di Matang Gelumpang II Dalam Kongres pembentukannya Dipilihlah Tengku Muhammad Daud Bereh sebagai ketuanya Aceh adalah negeri sejuta ulama Dan mengetuai organisasi politik ulama berarti Juga secara de facto menjadi bapak orang-orang Aceh Semenjak itu Daud Bereh memegang peranan yang sangat penting di dalam pergolakan-pergolakan di Aceh Dalam mengejar cita-citanya menegangkan keadilan di bumi Allah dengan dilandasi Ajaran syariat Islam Sehingga umat Islam dapat hidup dengan rukun, damai, sentosa Sebagaimana yang dulu pernah diperbuat oleh raja-raja Islam sebelum mereka Menurut catatan Kompton, M. Daud Bereh berbicara tentang sebuah negara Islam untuk seluruh Indonesia Dan bukan cuma Aceh yang berdeka Ia meyakinkan kemerdekaan beragama akan dijamin di negara semacam itu Dengan menekankan contoh mengenai toleransi yang besar bagi penganut Kristen dalam negara-negara Islam di timur dekat Kaum Kristen akan diberi kebebasan dan dilindungi dalam negara Islam Indonesia Sedangkan umat Islam tidak dapat merasakan kebebasan atau kemerdekaan yang sejati Kalau mereka tidak hidup dalam sebuah negara yang didasarkan atas ajaran-ajaran Al-Quran Langkah awal dalam upaya itu adalah mengusir segala jenis penjajahan Yang pernah dipraktekan Belanda, Jepang, dan zaman revolusi fisik Pada awal kemerdekaan maupun ketika Aceh berada di bawah kekuasaan Orde Lama Soekarno dan Orde Baru Soeharto Sejak saat itulah Tengku Daud Bereh Diakini oleh orang-orang sebagai Bapak Darul Islam Daud Bereh dikenal luas sebagai gubernur militer Aceh selama tahun-tahun revolusi Tetapi ketika jabatannya sebagai gubernur militer Aceh Langkat dan tanah karo dicabut oleh PM Muhammad Nasir Ia pun hidup tenang di desa tampaknya seperti pensiun Setelah Aceh masuk ke dalam Republik Indonesia Di bawah Panji Pancasila Daud Bereh diberi jabatan gubernur kehormatan Dan diminta untuk menetap di Jakarta Sebagai penasihat dari Kementerian Dalam Negeri Ia pun tidak menerima penghormatan ini Satu-satunya tindakan penting yang diketahui oleh umum Adalah pada saat ia mengetuai musyawarah ulama Medan Pada April 1951 Setelah musyawarah itu Daud Bereh melakukan tur singkat keliling Aceh Memberikan ceramah-ceramah provokatif Yang bernada mendukung ide negara Islam Ia kemudian kembali ke desanya Dan membuat takjub penduduk Medan yang sudah maju Membangun sebuah tembok besar Dan masjid sungguhan Dengan tangannya sendiri Daud Bereh lebih tampak sebagai pensiunan perwira Dari militer Ketimbang sebagai ahli agama Meskipun ia menyandang gelar dari tengku Tengku Daud Bereh adalah bapak orang-orang Aceh Yang tetap tegar meski dikecewakan oleh Jakarta Dengan postur tubuhnya yang kurus tapi kuat Ia adalah tipe manusia ideal Sebagaimana dicatat oleh Compton Dari bawah pecinya Rambut kelabunya yang dipangkas pendek kontras Dengan wajahnya yang muda dan coklat kemerahan Bicaranya yang lugas Bahkan pernyataannya banyak yang belak-belakan Misalnya saya tanya Apakah pemerintahan seperti itu Mampu mengatasi masalah-masalah Aceh sekarang ini? Ya, ambillah pengairan sebagai contoh Pada zaman Iskandar Muda Dibuat saluran dari sungai yang jauhnya 11 km dari sini menuju laut Daerah Pidi menjadi sangat makmur Dibuat pula saluran lain yang tak jauh dari yang pertama Keduanya dikerjakan oleh ulama Beda dengan ulama zaman sekarang Pemimpin-pemimpin di masa itu tak takut sarung mereka kena lumpur Sekarang saluran-saluran itu sudah rusak Dan hasil panen dari padi pun merosot Sebelum terjadinya perang Aceh biasa mengekspor beras untuk kebutuhan seluruh wilayah Mardatila Sumatera Timur Sekarang kita mengimpor beras dari Burma Dalam impiannya Ia melihat sebuah Aceh yang sejahtera di bawah Pimpinan kelompok ulama yang ditampilkan kembali Di masa keemasan itu Hanya orang-orang yang benar-benar berpengetahuan Yang dapat menjadi ulama Sedangkan di zaman modern ini Hampir setiap orang yang bermodalkan dengan taplak meja dililitkan di leher Bisa mengaku berhak untuk disebut dengan ulama Daud Berhe pun berbicara Dengan penuh gelora dan kesungguhan Tentang perlunya pembaruan Setelah semua kemungkinan terbentuknya sistem politik Islam pun sirna Dan janji-janji Soekarno akan menjadikan Indonesia sebagai negara Islam Tidak pernah ditepati Maka jiwa jihad dari Tengku Daud Berhe pun bergolak Ia kemudian menjadikan Aceh sebagai negara bagian Aceh Negara Islam Indonesia atau NBANII Dan berjuang hingga tahun 1964 Di Gunung Gemunung, Tanah Rencong Soekarno meskipun terkenal hebat di mata orang-orang Aceh Namun karena penipuannya terhadap orang Aceh Maka nama Soekarno identik dengan berhala yang harus ditumbangkan Tomton bisa memahami mengapa orang-orang membandingkan Daud Berhe dengan Soekarno Yang cemerlang sebagai orator masa Seandainya keduanya berpidato di sebuah acara yang sama Konon Soekarno akan menjadi juara kedua jika pendengarnya orang Aceh Terutama kalau sang singa Aceh sudah mulai gusar dan marah Sementara ia terus bicara tentang pemerintahan Islam di Aceh Komton merasa bahwa aneka Kasakusuk yang ia bawa dari Medan menjelang pemilu 1955 Telah sangat menyesatkannya Ketika Komton menanyakan apakah sikap ini tak mengandung semacam kontradiksi Tangku Daud Berhe menandaskan Sebagai sebuah negara demokrasi Indonesia harus tunduk pada kehendak-hendak mayoritas muslim Ia yakin partai-partai Islam akan menang besar Dalam sebuah pemilihan umum Daud Berhe melihat ada tiga kelompok di Indonesia dewasa ini Kaum komunis yang menginginkan Negara markis, ateistik Umat Islam yang menghendaki negara Islam Dan golongan nasionalis Tertentu yang mau menghidupkan kembali Hinduisme Jawa atau negara Pancasila Ia pun cemas bahwa golongan Hindu dan markis Sedang mengakar Tetapi mereka sendiri khawatir Kalau pemilihan umum diadakan Sebab mereka pasti kalah Karena alasan ini Menurut Daud Berhe Mereka akan berusaha habis-habisan Untuk menunda-nunda pelaksanaan pemilu Ketika itu Tengku Daud Berhe masih berharap Dengan adanya pemilu Namun setelah ia sendiri terjungkal Oleh seorang perdana menteri Yang merupakan output dari sistem pemilu Ia kemudian melabuhkan harapannya Hanya pada perjuangan fisik Islam telah dikalahkan secara diplomatis Oleh kemenangan-kemenangan partai Islam Yang tidak memberi manfaat Apapun bagi asersi politik Islam Akibat sikapnya ini Tengku Abu Daud Berhe Kemudian dilumpuhkan secara sistematis Oleh pemerintahan Orde Baru Ia kemudian meninggal pada tahun 1987 Dalam keadaan buta Dan buta yang disengaja Oleh Orde Baru Dan dalam suatu prosesi pemakaman Yang sangat sederhana Tanpa penghormatan yang layak Dari orang-orang Aceh Yang sudah terkontaminasi Oleh ide-ide sekuler R. William Lidl Yang sempat menghadiri upacara pemakaman Dari Tengku Daud Berhe Menggambarkan bagaimana mengenaskannya Saat-saat terakhir Dan pemakaman Pemimpin Aceh yang terbesar Di paruh ke-2 abad ke-20 Saya hadir di situ Antara lain Sebagai ilmuwan sosial dan politik Untuk mengamati sebuah kejadian yang bersejarah Yang mungkin Akan melambangkan sesuatu Yang lebih besar dan penting Dari upacara pemakaman biasa Namun Menurut penglihatan Lidl Sebagai pengamat asing Dalam kenyataannya Meninggalnya Tengku Abu Daud Berhe Adalah meninggalnya seorang suami Dan ayah yang dicintai Seorang alim yang disegani Dan seorang pemimpin masyarakat sekitan Yang dihormati Tidak lebih dari itu Seakan-akan Akan memang inilah kesimpulan Dari Lidl waktu itu Bahwa Zaman kepahlawanan Dari Tengku Abu Daud Berhe Telah berlalu Hampir tanpa bekas Bersamaan dengan berpulangnya Bapak orang-orang Aceh Maka Aceh kemudian memasuki Babak baru dari pembangunan Dan modernisasi Yang begitu gempita Dimana Kemaksiatan dan sekulerisme Adalah agama baru Yang disambut oleh kalangan terpelajar Dari perkotaannya Secara sangat antusias Bagaimana menurut kalian Tulis pendapat kalian Di kolom komentar Terima kasih telah menonton